Ya, walinikah Mungkin Jangan anak haram lah ya Karena Wallahu'alam Apa dosa dia gitu Yang melakukan Istilah farafukoha itu bukan Waladul haram, kalau kita baca di buku-buku Yaitu waladul zina Anak zina Bukan haram gitu Dan dia tersebut Boleh jadi Bisa menjadi orang yang taat Dan dia Tidak dibebankan Kepadanya dosa yang dilakukan oleh Orang tuanya Maka untuk penggunaan istilah Anak haram Saya tidak bisa menyalahkan Kalau saya pribadi Lebih cenderung untuk tidak Memakai istilah ini Dan istilah yang dipakai itu adalah Waladul zina Masalah anak haram ini diperselesihkan oleh Para ulama Kemana dia dinasabkan Atau dinasabkan Apakah dia tersebut Dinasabkan kepada ayahnya Atau dinasabkan kepada ibunya Ada dua pendapat para ulama Sebagian ulama mengatakan Dia dinasabkan kepada ayahnya Sebagian yang lain Mengatakan dia dinasabkan kepada ibunya Dan nasabnya dengan ayahnya itu terputus Dan ini pendapat yang kuat Jadi pendapat yang rajih adalah Pendapat yang kuat adalah Anak zina tersebut Tidak dinasabkan kepada ayahnya Tetapi dinasabkan kepada ibunya Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Dalam kitab Dalam kitab fatawanya Kemudian beliau menyebutkan Dalilnya adalah Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW Al-waladu lil firas Walil ahir al-hajar Anak itu lil firas Dinasabkan kepada yang punya kasur Mertinya isteri Firas di sini dalam hadis ini adalah Az-zawjah Iaitu wanita Wanita yang berzina Jadi dinasabkan Walil ahir al-hajar Sedangkan untuk orang yang melakukan Perbuatan zina itu adalah batu Artinya dirajam Jadi dari hadis ini Para ulama menerjahkan bahwasannya Anak zina tersebut Pendapat yang kuat Berdasarkan hadis tadi Adalah dinasabkan kepada ibunya Dan nasabnya Dengan ayahnya tersebut terputus Nah Jadi asobahnya Dalam masalah warisan Itu kembali kepada Karib kerabat ibunya Asobah itu adalah Karib kerabat dari Sebenarnya Dari 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 ayah gitu Cuman karena sudah terputus Maka Beralih kepada ibunya Jadi dalam masalah warisan Para ulama menyebutkan Dia tersebut Akan memberi Kalau seandainya dia punya harta Kemudian meninggal Maka yang mewarisinya adalah Karib kerabat Paman-pamannya dari Dari pihak ibunya Ada pun dalam masalah Perwalian menikah Kalau seandainya dia wanita Maka Bapak paman-pamannya Saudara-saudara ibunya tersebut Tidak memiliki hak untuk Menjadi wali Jadi dalam posisi seperti ini Walinya adalah Wali hakim Karena dalam hadis disebutkan Dan hakim atau sultan Pemimpin tersebut Adalah sebagai wali Bagi yang tidak ada walinya Wallahu'alam